hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupara fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kebar hari ini di saat alur cerita ikatan cinta mulai membaik tiba-tiba sosok pemain penting ini ucapkan perpisahan penasaran seperti apa yu simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Sengka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya dilancir dari siripoku.com perannya yang dingin menjadi suami Amanda Manopo dalam sinedron ikatan cinta membuat nama Arya selokap pemeran Mas Al jadi perbincangan hangat banyak penonton yang buat kesal tidak terbawa perasaan melihat acting dalam sinetron ikatan cinta sinetron ikatan cinta belakangan mencuri atensi penonton hingga konsisten bertahan di papan atas rating pertelevisian tanah air kesetisan sinetron ikatan cinta tak lepas dari kemistri yang dibangun dengan Arya Soloka dan Amanda Manopo jalan cerita sinetron ikatan cinta ini tengah banyak digandrungi masyarakat Indonesia sosok Arya Soloka juga sentak membuat banyak orang merasa salah fokus sekaligus penasaran karakter Aldebaran dan Andin juga jadi pengaruh besar dalam kesuksesan sinetron ini beberapa pemainnya pun mengugah rating tinggi pada episode terakhir ikatan cinta yang tayang namun di tengah semua eforia ini tiba-tiba saja satu pemainnya mengucapkan salam perpisahan siapa karakter favorit anda di sinetron ikatan cinta selain Aldebaran dan Andin pastinya masih banyak lagi pemain pendukung yang turut mensuksesan sinetron ini namun sayangnya salah satu pemain harus istirahat sebentar dari sinetron tersebut adalah Cikawa Ode yang berperan sebagai suster Mirna awalnya Mirna bertemu dengan Andin saat mereka sama-sama masih di penjara namun tak disangka setelah bertahun-tahun kemudian mereka bertemu lagi akhirnya Mirna pun membantu menjaga Rena atau Nindi nah tapi untuk beberapa episode ke depan sepertinya kita tidak akan melihat wajah suster Mirna lagi lewat akun Instagram miliknya Cikawa Ode tanpa mengugah ulang beberapa IG story yang mengatakan kalau mereka akan merindukan suster Mirna oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.